Guys, siapa yang sudah mulai investasi saham? Penasaran nggak nih? Gimana sih caranya Logeng Hong itu bisa untung miliaran rupiah dari saham? Yuk, kita beda saham Pak Lo. Siapa tahu nih, kita bisa ikutan cuan. Tonton sampai habis. Hai guys, ketemu lagi bersama Melvin Mupuni. Thank you guys yang udah subscribe dan nyalain notifikasi YouTube channelnya financialbu.com. Dan siapa sih yang nggak tahu yang namanya Logeng Hong? Seorang investor saham di Indonesia. Bahkan CNBC Indonesia itu menuliskan beliau sebagai warnavinya Indonesia. Seperti ini ya saya, di video ini aku bagi menjadi 3 bagian. Yaitu pertama, kita cek dulu nih saham Pak Lo itu apa aja nih. Dan yang kedua, cara analisis fundamental. Dan yang ketiga, kita bedah salah satu sahamnya Pak Lo. Oke, aku tahu kalian udah nggak sabar. Yuk, langsung aja kita bahas. Salah satu cara belajar yang paling gampang kalau kata Pak Tung Desemboan ingin itu adalah ATM. Amati, tiru, modifikasi. Kalau zaman dulu, kuliah 1 di Teknik Industri UNPAR itu aku diajarin yang namanya Reverse Engineering. Intinya, belajar dari yang sudah sukses, kemudian ditiru, modifikasi. Sesimpel itu. Oke, so langsung aja kita cari sahamnya Pak Lo. Pertama, kita bisa masuk ke website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Setelah itu, kita pilih bagian perusahaan tercatat. Kemudian, kita pilih ini bagian keterbukaan informasi. Nah, di bagian search-nya, kamu ketik nih. Pemegang saham di atas 5% kesei dalam kurung semua emiten saham. Boom, langsung deh kamu dapet kata ya gini. Udah deh, tinggal Ctrl F, cari nama Lo Keng Hong. Dapet deh, saham-saham Pak Lo yang kepemilikannya di atas 5%. Kalau kamu suka sama cara ini, kasih like hari dulu dong. Wah, Pak Lo kayaknya banyak nih sekuritasnya ya. Keren, Pak. Seperti yang kita ketahui, Pak Lo ini banyak menggunakan analisa fundamental. Yuk, kita bahas segilas mengenai analisa fundamental. Pak Lo itu tentunya lebih banyak menggunakan analisa fundamental. Udah tau belum bedanya trader dan investor saham? Ya, kalau kamu belum tau, panggang video ini. Perbedaan trading dan investasi saham. Aku sendiri belum pernah bertanya cara analisisnya ke Pak Lo. Jadi, di video ini, itu aku cerita aja mengenai analisa fundamental secara umum. Siapa tau nih ya, kalau Pak Lo atau Pak Lo itu tentunya lebih banyak menggunakan analisa fundamental. Mungkin Pak Lukas nonton, seandainya ada yang kurang tepat, mohon dikoreksi, mohon feedback-nya. Tinggi ya, Pak? Bulu, waktu itu aku ikut kelasnya Kori Fan di Stop Market Mastery. Kita dijelaskan tuh, analisa fundamental itu mulai dari analisa kondisi ekonomi negaranya. Negara Indonesia. Baru turun ke sektor usaha, dan yang terakhir baru perusahaannya. Penekatannya disebut penekatan top-down analysis. Dari atas ke bawah, gitu. Oke? Aku juga sering mengadakan seminar yang membahas update ekonomi Indonesia. Nah, salah satu yang pernah aku bikin konten adalah, Bukan perseksi ini yang terjadi di tahun 2023. Dan nampak belum? Selain itu, baru kita analisa data-data industri. Namanya kondisi ekonomi, itu kan kadang ada naik. Kadang ada turun. Benar gak sih? Nah, seperti jaman, dekat-dekat pemilu ini, ya, saham-saham consumer pasti naik. Nah, di finance, itu ada yang istilahnya, sektor rotation. Seperti ini nih gambarnya. Mungkin sektor rotation ini kita lewat dulu lah ya, karena agak panjang menjelasannya. Lanjut aja langsung ya. Setelah itu, baru deh kita masuk ke analisa laporan keuangan perusahaan. Kamu bisa dapetin data-data laporan keuangan perusahaan di websitenya IDX. Caranya gini nih. Pertama, kamu masuk dulu di websitenya IDX.co.id. Oke, masuk ke perusahaan tercatat. Ini di atas. Kemudian, profil perusahaan tercatat. Pilih deh nama perusahaannya atau emitenya. Contoh, kita pakai, contoh nih ya, Ali gitu ya. Klik laporan keuangan, ya di situ. Pilih periodenya. Misal, TW3 2022. TW3 itu mungkin ya, itu tribulan 3 gitu maksudnya. Nah, tinggal klik undo deh. Selesai. Nah, kalau kamu suka dengan penjelasanku ini, boleh dong di-save aja videonya ya. Dan juga share ke teman-teman di komunitas kamu. Oke, thank you. Beres itu, kamu deh langsung tuh analisis laporan keuangannya. Kurang lebih prosesnya gimana? Gini prosesnya. Setelah kamu download laporan keuangan, kemudian kamu analisa laporan keuangan dengan cara baca catatan kaki. Penjelasan-penjelasan kecilnya. Dan analisis rasio keuangannya. Contoh beberapa rasio keuangan, nih. Banyak ya. Kemudian baru deh, kamu lakukan valuasi untuk menghitung nilai wajar sebuah perusahaan. Kurang lebih seperti ini. Ada cara yang ribet, tapi ada juga cara yang sibol. Kalau kamu tertarik belajar investor saham, kamu bisa gratis download e-book yang berjudul Petunjuk Praktis Dapat Keuntungan di Saham. Sekarang, kita coba cek. Pelajari deh salah satu emiten atau saham pegangan Pak Lokeng Hong, yaitu Chevin. Oke guys, analisa saham ini hanya untuk belajar ya. Jadi, bukan saran investasi. Sekali lagi, bukan saran investasi. Oke, kita mulai dari Chevin atau Klippan Finance. Klippan Finance itu perusahaan pembiayaan. Biasanya nih, supaya aku paham nih bisnisnya ini bisnis apa sih, gitu ya. Aku cek di websitenya dulu. Contoh, ini website perusahaannya adalah klipan.co.id. Terus, aku cek apa sih bisnisnya, siapa manajemennya, atau mungkin ada informasi-informasi penting lainnya. Contoh nih ya, kalau di Klippan Finance, itu ada produk pembiayaan mobil baru, tim pembiayaan bisnis atau fleet, mobil bekas, dana tunai, dan alat berat. Selain itu, ada juga nih layanan STNK, PPKB, pembayaran langsuran, dan lain sebagainya. Kemudian, kita coba lihat nih manajemennya. Profil komisarisnya, direkturnya siapa, dan anyway guys. Aku ini suka kepo, siapa sih orang-orang hebat yang menjalankan sebuah bisnis. Siapa tau kita juga bisa belajar, bener gak sih? Baru deh, kita lihat laporan keuangannya. Nah, supaya gampang, aku pakai tools, itu namanya cheat sheet-nya dari Kori Van Kurniawan. Ini premium guys, jadi aku gak bisa bagi-bagi gratis, oke? Kamu cek aja ke websitenya korifanrivankurniawan.com Oke, kita lihat aja deh, langsung trend penghasilan Cepin. Nih trendnya. Ternyata, penghasilan Cepin itu sempat meningkat di tahun 2019. Kemudian, terdampak COVID dan sekarang sedang naik kembali. Oh iya, data 2022 ini kayaknya masih data kuartal 3 yang disetahunkan. Nanti kalau misal sudah ada update, nanti diupdate lagi, oke? Kemudian, kita lihat di bagian net profit. Net profit ini cerita untung bersihnya berapa sih? Nah, ternyata untung bersihnya itu mengalami penurunan di tahun 2020. Ya, COVID gitu lah ya. Dan kemudian udah naik lagi nih, tahun 2022. Nah, penurunannya ini secara spesifik karena apa? Itu kamu bisa cek di catatan kaki di laporan keuangannya. Sampai sini masih lanjut? Nah, kemudian kita lihat deh informasi-informasi lain. Contoh kayak ekuitasnya. Apakah ekuitasnya terus bertumbuh? Wah, ternyata ekuitasnya bertumbuh terus nih. Keren nih. Kita lihat lagi deh return on equity-nya. Hmm, menurutku perlu dicek sini. Kenapa kok return equity-nya di bawah 10% ya? Ya, coba kita perlu tahu sih. Nah, cek aja di laporan keuangannya. Kemudian, lihat data-data valuasi sederhana. Seperti price to earning ratio. Price to earning ratio itu gini guys. Jadi, perbandingan antara harga dengan satu lembar sahamnya itu menghasilkan berapa rupiah. Menghasilkan laporan berapa rupiah. Detailnya kamu tonton di video yang sudah pernah aku bahas ya. Nah, ternyata Jepin ini pada tahun 2020 sampai 2022 itu dihargai lebih tinggi. Daripada rata-rata per tahun sebelumnya. Oke, coba kamu lihat gambarnya. Bagaimana dengan price to book value-nya? Kita lihat nih gambarnya. Ternyata Jepin ini sekarang dihargai price to book value. Jadi, itu perbandingan antara harga dengan nilai bukunya. Nilai buku perusahaannya itu berapa sih harusnya harganya? Ternyata masih rendah banget dong. Karena Jepin itu emiten leasing, sebenarnya ada beberapa rasio keuangan teknis yang perlu kita perhatikan. Contoh ada NPF, non-performing finance. Itu yang gagal bayar berapa sih? Rasio permodalan. Itu minimal kalau OJK bilang 10%. Nah, kemudian dan informasi lain-lainnya. Terus, kalau di cheat sheetnya Corifan, itu ada satu perhitungan valuasi seterhana yang bisa dijadiin contekan. Nih contohnya ya. Ada tiga guys, tapi aku kasih satu screenshot aja ya. Yang EBS Growth. Ternyata, Jepin ini menurut perhitungan cheat sheetnya Corifan, nilai intrisiknya kurang lebih, kurang lebih nih ya. Di harga Rp1.366 per lembarnya. Dan sekarang harganya kurang lebih di Rp330. Jadi, di skolnya berapa banyak? 76%. Dan potensial profitnya itu mencapai 312%. Gede banget sih ya. Bayangin gak sih, kalau harganya naik dari Rp330.000 ke Rp1.366.000. Pesta kita. Bayangin deh, kamu investasi Rp10.000.000. Kemudian untungnya Rp31.400.000. Ya, untungnya Rp31.400.000 ditambah moda Rp10.000.000. Total, uangnya dari Rp41.000.000. Keren, kan? Fin, tapi kapan naiknya? Gak ada yang tahu gitu. Mau kapan gitu. Aku rasa Pak Lokeng Hong juga gak tahu ya kapan. Makanya beliau tuh selalu mengatakan, Slitting Investor. Investornya beli, ingatin number gitu istilahnya. Semoga kamu dapat idea ini gimana caranya Pak Lok pilih saham. Nah, kira-kira pas emiten sama apa lagi ya? Kasih di dong atau suaranya di kolom komentar. Jika saat ini kamu udah mulai berinvestasi dan ternyata hasilnya belum sesuai harapan, maka kamu bisa konsultasi bersama Finansialku. Aku dan teman-teman Financial Planner di Finansialku, itu bisa bantu kamu untuk review investasi kamu. Link pendaftarannya di deskripsi. Atau bisa cek di nomor WhatsApp berikut ini. Ingat selalu, hargai kerja gerasku. Sampai jumpa di Malik Finansialku hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams skong true. Eh, minggu sini. Kita coba lihat yuk emiten yang berikutnya.